Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Bambang Indramawan SSTP MSP Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kebobatan Ujah Untuk warga besar LDI Saya mengucapkan selamat melaksanakan Rapat Kerja Nasional LDI 2023 Pada tanggal 7-9 November 2023 Dengan tema menghidupkan SDC Profesional Religius dalam Bimkai NKRI Untuk Indonesia Mas 2045 Semoga Rakan Nas LDI 2023 Dapat berjalan dengan sukses Dan menghasilkan program yang terbaik untuk bangsa dan negara Tema SIWI untuk kelas Tema berasal dari Ujah Selamat berlaksanakan Rakan Nas Semoga lagi semakin memanjut Saya Haji NU Juri Sirat SGB NM Mengucapkan Selamat Laksanakan Rapat Kerja Nasional SGB IDI Tahun 2023 Dengan tema Mengujudkan sumber daya manusia Profesional religius Dalam Bimkai Negara Kesatuan Republik Ujah untuk Indonesia emas 2040. Semoga RAKERNAS LDI 2003 dapat berjalan dengan sukses dan menghasilkan program yang terbaik untuk bangsa dan negara. Saya Soekarman dan keluarga besar Badan Kesbangkul Awal dan Beri Sewu mengucapkan selamat melaksanakan RAKERNAS LDI tahun 2023 dengan tema Memwujudkan Sumberdaya Manusia Profesional Religius Dalam Tingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk Indonesia Emas 2045. Saya Dr. Haji Input Seregar MA, selaku Kepala Kantor Pemikiran Agama Kota Medan, yang ingin mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan RAKERNAS LDI RAKERNAS Lembaga Da'wah Islam Indonesia atau LDII pada tanggal 7 sampai dengan 9 November tahun 2023 di Gedung Serbaguna Pondok Pesantren Minhajur Rosyidin Pondok Gede Jakarta Timur. Semoga dengan RAKERNAS ini dapat melahirkan program-program dan inovasi-inovasi baru dalam meningkatkan dakwah Islam yang khususnya dan juga melahirkan program pembangunan yang berguna bagi bangsa, agama, dan negara. Saya, Marian Hasan, Pala Kantor Pementerian Agama Kekuatan Waikanaan. Untuk keluarga besar LDII, saya mengucapkan selamat melaksanakan rapat kerja nasional LDII 2023 Pada tanggal 7-9 November 2023 Dengan tema Wujudkan SDM Profesional Remedius Dalam Bingkai NKRI Untuk Indonesia Emas 2045 Semoga Rekernas LTII 2023 Dapat berjalan dengan sukses Dan menghasilkan program yang terbaik Untuk bangsa dan negara Saya Mbak Pak Adi Jabatan Ketua Warung Perkunan Alam Beragama Kabupaten Kewu Untuk warung besar LTI Saya mengucapkan Selamat melaksanakan Dapat kerja nasional 2023 Pada tanggal 7-9 November 2023 Dengan tema Wujudkan SDM Profesional Remedius Dalam Bingkai NKRI Untuk Indonesia Emas 2045 Semoga Rekernas LTII 2023 Berjalan dengan okses Dan menghasilkan program yang terbaik Untuk bangsa Dan negara Saya Haji Mustafa Epa Kepala Kantor Kepitian Agama Kota Solo Untuk keluarga besar LTII Saya mengucapkan selamat Melaksanakan Melaksanakan Rapat Kerja Nasional LTII 2023 Pada tanggal 7-9 November 2023 Dengan tema Melaksanakan SDM Profesional Religius Dalam Bingkai NKRI Untuk Indonesia Emas Tahun 2045 Saya Suparman Atas nama pengurus Forum Pembahuran Kebangsaan Kota Pekanbaru Dan Ketua Palang Merah Indonesia Kejamatan 50 Untuk keluarga besar LTII Mengucapkan selamat Melaksanakan Rapat Kerja Nasional LTII 2023 Pada tanggal 7-9 November 2023 Dengan tema Wujudkan SDM Profesional Religius Dalam Bingkai NKRI Untuk Indonesia Emas 2045 Semoga Rapat Kerja Nasional LTII 2023 Dapat berjalan dengan sukses Dan menghasilkan Program yang terbaik Untuk bangsa Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih